Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil Liga Inggris semalam, pekan ketiga Liga Inggris 2020-2021 hanya menyajikan dua pertandingan terakhir pada Senin malam dan Selasa dini hari Laga pertama mempertemukan Aston Villa melawan klub promosi Fulham Aston Villa langsung mencetak gol cepat saat Laga baru berjalan 4 menit melalui Jack Rilis Setelah gol tersebut, Aston Villa berhasil mencetak gol selanjutnya masing-masing lewat Kanar Hurihane dan Tyron Minks Di pertandingan lain, Liverpool berhasil menang dengan skor 3-1 atas Arsenal di Anfield Diogo Jota berhasil mencetak gol debutnya pada menit ke-88 dan memastikan kemenangan Liverpool Dua gol lainnya, masing-masing dicetak oleh Sadio Mane dan Andre Robertson Sementara itu, gol tunggal Arsenal berhasil dicetak oleh Alexander Lacazette Liverpool resmi pinjamkan Karius ke Union Berlin Liverpool melalui laman resminya mengonfirmasi peminjaman Loris Karius ke Union Berlin untuk musim 2020-2021 Keeper asal Jerman itu pulang ke kampung halamannya untuk bersaing di Liga Jerman musim ini Peminjaman ini menjadi yang kedua bagi Karius dalam karirnya di Liverpool Keeper asal Jerman itu sebelumnya bermain di Besiktas dalam 2 musim terakhir Ia tampil sebanyak 67 kali untuk Besiktas sebelum kembali ke Liverpool Karius awalnya ingin memperjuangkan posisinya sebagai keeper utama Liverpool Akan tetapi, terlalu sulit bagi Karius untuk menggusur Elisen Becker dari bawah Mister Gawang Liverpool Peluang Karius menjadi keeper kedua Liverpool juga semakin kecil karena Jargen Klopp lebih mempercayai Adrian sebagai keeper cadangan Oleh sebab itu, peminjaman ke Union Berlin adalah jalan terbaik untuk Karius saat ini Lazio konfirmasi akan rekrut Andreas Pereira Andreas Pereira nampaknya akan segera meninggalkan Manchester United Klub raksasa seri A Lazio mengonfirmasi bahwa sang gelandang akan mendarat di Italia dalam waktu dekat yaitu 2-3 hari ke depan Kedatangan Bruno Fernandes pada musim dingin tahun ini membuat kesempatan tampil Andreas Pereira di Manchester United semakin terbatas Tak lama kemudian, Dread Devils mendatangkan Donny van de Beek dari Ayak Amsterdam Kepindahannya ke Olympico Stadium nampaknya akan terjadi dalam waktu dekat Direktur olahraga Lazio Iglitare sudah mengonfirmasi bahwa pemain asal Belgia tersebut akan tiba di Italia dalam beberapa hari ke depan Belum diketahui secara pasti detail transfer Pereira ke Lazio Namun yang pasti, sang pemain akan direkrut dengan status pinjaman ditambah dengan opsi pembelian permanen sebesar 15 juta euro Gelandang Real Madrid Toni Kroos alami cedera otot Gelandang asal Jerman, Toni Kroos, harus ditarik keluar di penghujung babak pertama ketika Los Blancos menang 3-2 atas Real Betis Ia kemudian digantikan oleh Luka Modric yang masuk menggantikan dirinya Real Madrid kemudian mengonfirmasi Toni Kroos mengalami cedera otot yang membuat sang gelandang diragukan bisa tampil melawan Real Valadolid Absennya Kroos jelas menjadi kekhawatiran bagi Real Madrid Hal ini karena mereka sama sekali belum membeli pemain baru di bursa transfer musim panas ini Bahkan, Real Madrid justru sudah melepas 4 pemainnya ke tim lain Pemain tersebut termasuk Gareth Bale dan James Rodriguez Meski begitu, Zidane mengaku sudah puas dengan sekuatnya saat ini Toni Kroos sendiri kemungkinan besar akan absen di beberapa pertandingan Los Blancos untuk beberapa pekan ke depan Dibuang Chelsea PSG siap tampung Jorginho PSG dilaporkan sedang melakukan kontak dengan Chelsea terkait kemungkinan untuk mendatangkan Jorginho Dalam beberapa hari terakhir, Jorginho tengah santer dikabarkan semakin dekat dengan pintu keluar Stamford Bridge Chelsea ingin membuang Jorginho karena ingin memberi ruang bagi Declan Rice Chelsea diketahui sedang berusaha mendatangkan pemain milik West Ham tersebut Declan Rice merupakan pemain yang sangat didambakan oleh Frank Lampard Jika sukses menggaet deklan Rice dari West Ham United, maka nasib Jorginho tidak akan lama lagi bersama dengan The Blues Kini, dilansir dari laporan Tim Talk bahwa PSG dikabarkan siap untuk menampung Jorginho Akan tetapi, rencana PSG untuk memboyong Jorginho ke Perancis nampaknya tidak akan berjalan dengan mudah Pasalnya, Arsenal disebut sebagai tim terdepan untuk mendapatkan tanda tangan pemain berpaspor Italia tersebut Klub berikan informasi soal cedera Thiago Sosok Thiago Alcantara tidak terlihat kala Liverpool berhadapan dengan rivalnya Arsenal Gelandang berdarah Spanyol tersebut ternyata dikabarkan tengah mengalami cedera Sebelum pertandingan melawan Arsenal dimulai, Klub sempat membagikan informasi soal kondisi terkini pemain barunya tersebut Klub mengatakan bahwa Thiago harus absen setidaknya sampai dengan jeda internasional berakhir Itu artinya, Thiago dipastikan absen kala Liverpool kembali bertemu dengan Arsenal di ajang Carabao Cup Melihat jadwalnya, besar kemungkinan ia baru bisa kembali sewaktu menghadapi Everton atau bisa lebih lama lagi Thiago sendiri berlabuh ke Anfield pada beberapa pekan lalu Ia sempat tampil kala Liverpool menghadapi Chelsea di Premier League Dan langsung membuat fans terkesima dengan penampilannya dalam 45 menit saja Kabar mengenai kedekatan AC Milan dengan penyerang asal Norwegia, Jens Peter Hage, nampaknya bukan sekedar isu belaka Klub raksasa Italia itu disebut tengah melakukan pendekatan personal terhadap sang pemain Sebelumnya, nama Jens Hage cukup asing di telinga penikmat sepak bola Namun, semua berubah begitu pemain berusia 20 tahun tersebut mencetak gol ke gawang AC Milan dalam laga Liga Eropa pada pekan lalu Dilansir oleh Skesport Italia bahwa AC Milan langsung menjadwalkan pertemuan dengan agen sang pemain seusai pertandingan Milan bahkan disebut bisa merekrut sang pemain dengan harga sebesar 5 juta euro saja Kendati demikian, belum bisa dipastikan apakah Milan akan menggunakan jasanya pada musim ini atau tidak Hage sendiri, musim ini telah membukukan total 14 gol dan 9 asis di Liga Norwegia Tottenham bakal relakan laga kontra Chelsea Manager Tottenham, Jose Mourinho, mengisyaratkan bahwa timnya akan merelakan laga kontra Chelsea di ajang Karabau Cup pada hari Rabu mendatang Hal ini dikarenakan Tottenham harus menjalani jadwal super padat pekan ini Tottenham dinanti jadwal padat usai bermain imbang dengan Newcastle United pada hari minggu kemarin Mereka kemudian harus menjalani 3 laga hanya dalam rentang 5 hari Tottenham bahkan akan bermain melawan MU di IPL pada akhir pekan ini Melihat kondisi tersebut, Mourinho memberi isyarat akan melepas laga kontra Chelsea Ia, nampaknya akan lebih memprioritaskan pertandingan melawan Machabi Haifa demi mengamankan satu tempat di fase grup Liga Eropa Mourinho juga menilai Chelsea lebih diuntungkan secara jadwal ketimbang timnya Hal tersebut membuat manajer asal Portugal itu semakin yakin bahwa melepas laga menghadapi The Blues adalah keputusan yang harus dibuat Osman Dembele kembali langgar aturan disiplin Belum cukup dengan cedera, Osman Dembele kembali memberikan masalah bagi Barcelona Penyerang berdarah Perancis tersebut dikabarkan telat menghadiri sesi latihan tim yang digelar pada Senin pagi waktu setempat Hal ini bukanlah kali pertama bagi mantan pemain Borussia Dortmund tersebut telat menghadiri sesi latihan bersama dengan Barcelona Padahal kontribusi Dembele di squad Barcelona sendiri tidak begitu signifikan Kini dilaporkan oleh Marka bahwa Dembele datang ke sesi latihan Barcelona pada pukul 10 lebih 15 waktu setempat Sementara Ronald Koeman selaku pelatih Barcelona ingin para pemainnya hadir di tempat latihan maksimal jam 10 pagi Telatnya Dembele jelas menjadi sorotan sebab Barcelona kini dilatih oleh Ronald Koeman Pelatih asal Belanda itu dikenal sebagai sosok yang mengutamakan kedisiplinan Dembele sendiri saat ini masih kesulitan kembali ke squad utama Real Madrid nampaknya mengubah rencana perekrutan Eduardo Camavinga Mereka dilaporkan baru akan mengejar tanda tangan Camavinga di tahun 2021 mendatang Sebelumnya Real Madrid digosipkan tengah berburu gelandang bertahan baru Mereka mencari sosok yang bisa menjadi pesaing sekaligus pelapis dari Casemiro di lini tengah mereka Namun Marka mengklaim bahwa Madrid tidak jadi merekrut Camavinga di musim panas ini Mereka menunda perekrutan itu hingga tahun depan Hal ini dikarenakan keuangan mereka tengah bermasalah akibat pandemi virus Corona Itulah mengapa mereka tidak bisa mengamankan jasa Camavinga di musim panas ini Dan menunda perekrutannya di tahun 2021 mendatang Camavinga sendiri telah menunjukkan performa yang apik di Ligawan pada musim ini Meski musim anyar baru saja dimulai Namun ia sudah membuat 1 gol dan 1 asis dari 4 pertandingan di Ligawan AC Milan ingin pinjam Diogo Dalot dari MU AC Milan meneruskan perburuannya menjelang ditutupnya bursa transfer kali ini Ada pun nama yang diincar oleh Milan adalah Diogo Dalot dari Manchester United Sebelumnya Milan tengah dikaitkan dengan Jens Peter Hage Wonderkid Norwegia berusia 20 tahun itu Dikabarkan selanggah lagi bergabung bersama dengan Milan Dengan mahar sebesar 5 juta euro Kini daftar belanja Milan menjelang penutupan bursa transfer Tian bertambah Menurut Gian Luca Di Marzio Bahwa AC Milan tengah mencoba menjajaki kemungkinan mendatangkan Diogo Dalot dari Manchester United Milan bahkan telah melayangkan tawaran berupa peminjaman Dengan opsi pembelian permanen di akhir musim Diogo Dalot sendiri sejatinya merupakan back sayap Yang dinilai bisa menjadi pilihan utama Manchester United untuk masa depan Namun sayang, inkonsistensi membuat karirnya meredup di usia yang relatif muda yaitu 21 tahun Lampard pastikan Mendy dan Chilwell tampil melawan Tottenham Frank Lampard memastikan bahwa ia akan memasang Edward Mendy dan Ben Chilwell saat menghadapi Tottenham Lampard mengklaim bahwa keduanya telah siap melakoni debut bersama dengan The Blues Namun, kabar tak terlalu baiknya adalah Hakim Ziyech dan Christian Pulisic yang masih harus menepi akibat cedera Selain itu, Lampard meyakini kehadiran Mendy menjadi hal positif bagi Chelsea yang membutuhkan sosok keeper baru Lampard memang tengah dipusingkan dengan aksi blunder kepa di dua laga awal musim ini Tak hanya itu, Willy Caballero juga gagal menunjukkan performa positif Usai kebobolan tiga gol di laga kontra West Bromwich Albion Untuk itu, Lampard pun menilai mendatangkan Mendy pada bursa transfer musim panas ini sangat tepat bagi timnya Ia berharap sang pemain bisa segera menunjukkan kualitasnya bersama dengan Chelsea Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax